Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membuat es jeli kekinian yang enak, simple dan bikin ketagihan para konsumen Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama 2 saset nutrijel rasa stroberi ukurannya 10 gram Kemudian 2 saset nutrijel rasa cincau ukurannya masing-masing 10 gram Kemudian selai stroberi secukupnya disini mereknya bebas ya Bisa beli di Tukubua atau Indomaret, Alfamaret Kemudian 1 bungkus biji selasi Kemudian 1 kaleng susu kental manis Mereknya bebas karena disini merek Omela sedang diskon Jadi saya beri merek Omela Kemudian susu full cream 250 gram Kemudian 150 gram gula pasir Kemudian 100 gram bubuk creamer Mereknya bebas Selanjutnya 2800 ml air putih Kemudian cup ukuran 16 oz secukupnya Dan yang terakhir es batu kristal secukupnya Teman-teman bisa menggunakan es batu kristal atau es balokan Langkah pertama teman-teman Membuat dan merebus nutrijel stroberi dan nutrijel rasa cincau Pertama-tama masukkan semua bahan-bahannya ke dalam panci Kemudian direbus sampai mendidih Mohon maaf teman-teman disini proses merebusnya saya skip ya Insya Allah bisa dilihat di bungkus nutrijelnya Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jika berkenan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya Terima kasih Selanjutnya teman-teman Merebus dan membuat nutrijel rasa cincau Ada pun caranya seperti merebus dan membuat nutrijel stroberi Setelah direbus teman-teman Didinginkan sampai kuat dan dingin Selanjutnya setelah dingin Disini yang merah saya potong-potong membentuk dadu Dan yang cincau saya serut seperti ini ya Bisa seperti saya Bisa dipotong-potong kotak-kotak Bebas Monggo disesuaikan selera saja Langkah kedua teman-teman Merendam biji selasi Pertama-tama siapkan wadah Kemudian Masukkan biji selasi satu bungkus Lalu tuangkan air panas secukupnya Kemudian tunggu sampai dingin Selanjutnya teman-teman Langkah ketiga membuat kuat susu Disini siapkan wadah Kemudian masukkan bahan-bahannya Ada bubuk krimer Kemudian gula pasir Susu kental manis Air panas Dan Susu full cream Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur semuanya Selanjutnya Ditunggu sampai Dingin Minuman ini teman-teman Es jeli kekinian 2023 Bisa menjadi ide jualan Minuman kekinian Atau bisa menjadi ide jualan Takjil 2023 Karena cara membuatnya Sangat simple sekali Dan cepat Kemudian rasanya Enak Dan bikin ketahian Para konsumen Ada pun harganya Bisa disesuaikan Dengan daerah masing-masing Selanjutnya teman-teman Masukkan semua bahan-bahan Kedalam kuat susu Yang mana kuat susunya ini Sudah dalam keadaan dingin Tapi sebelumnya Dites rasa dulu ya teman-teman Apakah kuat susunya ini Rasanya sudah pas Manisnya Apakah belum Selanjutnya Siapkan selai strawberry Dan cup ukuran 16 oz Teman-teman Disini saya akan membuat Layar Atau gradasi Dari selai strawberry Bisa menggunakan Selai strawberry Atau menggunakan Selai yang lain Jadi disesuaikan dengan Selera teman-teman saja ya Disini selai strawberry Akan saya buat Tipis-tipis Gradasi Atau layer Di cupnya Teman-teman Bisa menggunakan Cup seperti saya ini Atau juga bisa Menggunakan Cup oval Satu resep ini Teman-teman Bisa menjadi 12 cup Ukuran 16 oz Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Masukkan Es batu kristal Secukupnya Kemudian Masukkan Kuah susu Dan nutri gel Sampai penuh Hasilnya Seperti ini ya Diulangi lagi Sampai Selesai Bagi teman-teman Yang baru Memulai Usaha Saya doakan Semoga Usahanya Tambah Laris manis Lancar Dan Barokah Amin Ada pun HPP Dan resep lengkap Dari minuman ini Akan saya tulis Di deskripsi ya Dan ini hasilnya Sebelum Esnya Saya jual Saya masukkan Kulkas dulu Supaya Lebih dingin Dan segar Selamat mencoba Oke Teman-teman Ide jualan 2023 Cara Membuat Es jeli Kekinian Yang enak Simple Dan Bikin ketagihan Para konsumen Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, komen, share, dan subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan Video-video Terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih